Benarkah pernikahan Iki dan Lini kental dengan nuansa Bali? Inilah sensasi terkini selanjutnya. Kisah cinta Rizky Febian dan Mahalini dipastikan akan berlabuh indah di Singgasana Pelaminan. Setelah tanggal akad nikah terkonfirmasi, yakni pada 8 Mei 2024 mendatang di Jakarta, kabarnya berbagai macam persiapan sudah dilakukan, bahkan mendekati sempurna. Namun yang menjadi tanda tanya besar, mengapa berkas pernikahan pasangan artis yang sama-sama berprofesi sebagai penyanyi ini belum terdaftar di kantor urusan agama? Kemarin, tim sensasi mencoba mencari tahu jawaban dengan mendatangi Kaua Setiabudi Jakarta Selatan. Pihak Kaua pun membenarkan bahwa sampai detik ini, baik nama Iki dan Lini belum tertera di daftar calon pengantin. Kita belum ada kabar, belum ada berkas yang masuk. Boleh kasih Bu ngomong kayak gitu? Bikit aja, setiap. Kayak itu ke mana-mana kepala, ke mana-mana kepala, dia darah, terus. Kan gitu. Tapi belum masuk ya Bu? Belum. Iya, masih disini. Kalau udah masuk pasti ada. Karena kadang-kadang maaf, orang kan kalau tidak mau dipublikasikan. Dan aku, kadang-kadang tidak akan kelihatan Bu. Bu, itu kan lagi mendekati tarikhannya. Semoga dulu, kalau mau berdaftar melalui setiap Bu, dia. Doain aja, semoga dikasih kelancaran. Yang penting ma, kan kalau kita dua-duanya mempunyai niatan baik, apalagi niatan ibadah ma, saya yakin pasti dikasih kelancaran sama yang di atas. Jadi sekarang liat, tinggal jalanin, nikmatin yang ada, fokus apa yang kita jalanin, saling nge-support satu sama lain. Kalau mereka ma tetap ngikutin kemauan kita, karena kita yang ngejalanin. Insya Allah doakan, doakan. Kan tadi katanya jadwalnya susah, ya doain aja makanya. Pada umumnya, calon pengantin akan mendaftarkan berkas pernikahan ke KUA selambat-lambatnya 10 hari menjelang hari haber langsung. Maka jika dihitung mundur dari sekarang, artinya, Iki dan Lini hanya punya waktu 5 hari lagi untuk melengkapi berkas sebagai syarat utama melangsungkan pernikahan. Sementara itu, keluarga Lini di Bali, disebut-sebut, sudah siap menggelar acara adat yang dilaksanakan mulai 5 Mei 2024 nanti. Rumah Megah Lini di Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kute Utara Kabupaten Badung, Bali, sudah dihias dengan dekorasi. Tak hanya itu, tenda khas Bali berbahan ulatan pelepah daun kelapa dan bambu, sudah terpasang dari bagian depan hingga ke dalam rumah. Lantas, ritual adat apa saja yang harus dijalani Rizky Febian dan Mahalini di Bali, agar bisa resmi menikah di Jakarta? Pertama, kita akan ada rapat keluarga, menentukan hari baik yang akan kita jadikan atau pilih sebagai penyelenggaraan. Upacara Wiwaha Sanskara itu. Nah, kemudian setelah itu baru ngideh. Ngideh itu apa sih? Ngideh itu meminang. Nah, setelah meminang, baru ada yang namanya dipingit. Setelah itu baru ada namanya mempuning atau memberitahukan kepada leluhur bahwa si mempelai wanita ini akan ikut ke keluarga laki-laki. Jika melihat ke belakang, perjalanan asmara Rizky Febian dan Mahalini sepertinya tak bisa lepas dari angka 7. Keduanya resmi pacaran pada 7 Februari 2022 silam, kemudian melangsungkan acara lamaran pada 7 Mei 2023 lalu. Tapi mengapa Lini dan Iki justru memilih meresmikan hubungan dalam bingkai suci pernikahan pada 8 Mei mendatang? Terlepas dari teka-teki tersebut, yang pasti keputusan Lini dan Iki untuk menikah mendapat sambutan baik dari semua kalangan, termasuk keluarga dan juga penggemar. Buat saya sih, Alhamdulillah banget sih, karena saya kan nge-pens banget dari dulu sama Iki sama Mahalini itu, dengar kabarmu nikah ya kita bisa serang banget dan semoga langgang gitu ya. Langgang, cocok, sakitah, mawadah, warahmat, doan yang terbaik buat Iki sama Teteh Mahalini. Semoga berkah selalulah tulangannya. Kita mah langsung bagai orang tua support, harus simple hidup mah, gak perlu dibikin ruwet lah, ngapain ruwet-ruwet ya kan? Itu. Yang namanya orang tua sih tetap men-support ya, bagaimana pun juga kegiatan anak itu yang penting ke situ.